Lahan wali terpaksa harus absen mencari nafkah bagi keluarganya, usai musibah yang dialami di kebun pekan kemarin. Patah tulang kaki akibat sabetan mesin rumput, membuatnya harus menepi dari kesehariannya sebagai petani. Keluarga yang panik melihat lahan wali dengan kondisi bersimbah darah, langsung membawanya ke rumah sakit terdekat, guna mendapatkan pertolongan secepatnya. Lahan wali yang sehari-hari kerja serabutan, sempat ragu saat dirujuk ke rumah sakit, guna perawatan serius terhadap patah tulang yang dialaminya. Pertimbangan ekonomi lah yang hampir menyurutkan harapannya, untuk bisa kembali normal dan bekerja sebagaimana mestinya. Kita asing aja ambil mesin. Tapi potong, mungkin baru 10 langkah, kita jatuh. Jatuh, kita kira ini dia kurang ternyata. Kita mengkaki dia karena mesin fotong rumput tadi. Jadi kita pakai sabah diri, langsung kita jatuh lagi. Oh, ada bakas panggalan wayar itu karena di bitis. Langsung kita cabakan, cabakan dependerita pancar itu. Buka baju, kita bungkus. Kita bungkus itu, langsung bisnis. Tahan mata segalap, subah. RSUP Dr. J. Leimina yang menerima lahan wali, langsung melakukan tindakan setelah melewati standar pemeriksaan. Kerjasama dan bantuan tenaga medis yang menangani pasien pertama ortopedi di RSUP Dr. J. Leimina ini menjawab semua harapan lahan wali untuk sembuh. Kurang dari 6 jam, tim medis sukses melakukan tindakan operasi. Tahan yang baik pasien dengan kondisi terancam nyawa saat itu, tapi dengan kondisi tim yang baik, kami berhasil membantu pasien mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kondisi pasien pada saat itu seperti bagaimana, Anda bisa dijelaskan saja? Pada saat kejadian, kondisi pasien dalam keadaan shock dan terancam nyawa, lalu kami berhasil melakukan kasus positasi sehingga stabil. Lalu kita berhasil melakukan penanganan secara darurat langsung pada hari itu juga. Target kami penanganan kasus trauma itu dilakukan kurang dari 6 jam, supaya kualitas hidup pasien juga lebih baik. Merujuk pada beberapa kriteria pasien, RSUP Dr. J. Lai Mena kemudian membebaskan biaya perawatan terhadap lahan wali. Kini lahan sedang menjalani masa pemulihan, usai dilakukan tindakan oleh tim medis. Hanya bisa beristirahat dan menempah sedikit semangat untuk cepat kembali pulih dan melakukan aktivitas sebagai kepala keluarga. Jadi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku